Pertama-tama kita buka seperti ini guys Sekitar 10 cm atau lebih Lalu kita tempelkan ujung yang terbuka tadi Ini kan ringan Stiker kaca tuh Nah sambil kita pasin yang di bawahnya nih Sebelum kita tempel atasnya Kita geser-geser sedikit dulu Agar bawahnya tidak renggang atau berlebih Nah lalu kita tempelkan yang terbuka tadi Ini ngikutin dinding yang ini ya guys Karena dinding ini sudah ditimbang tadi Ini sudah lot berdirinya sudah tegak Jadi kita ngikutin ini saja Oke sudah rata Tidak ada yang renggang bagian bawahnya Kita lanjutkan untuk menempelnya Dengan cara menarik bagian belakangnya Nah ini kita angkat seperti ini Menarik bagian belakangnya Nah seperti ini Nah readnya sedikit-sedikit saja Sekitar 50 cm Kita tempelkan lagi Cukup menggunakan tangan kosong guys Tidak perlu pakai parang golok atau apapun Kemudian Boleh langsung dipotong Daripada capek Bolak-balik turun tangga Sebelum ini kita tempel Kita langsung potong itu Langsung kita potong guys Mengikuti sudut daripada list gipsum ini guys Pertemuan lebih sundat ini Langsung kita tempelkan lagi yang ini Nah ini Sengaja Tidak dipotong guys Karena Ini motifnya motif salur Beda dengan motif yang bunga Yang ada menyambung ke samping itu Kita mesti potong duluan Sebelum kita tempel Kita potong-potong terlebih dahulu Baru kita cocokkan motifnya Nah kalau ini motif salur Tidak perlu Jadi tidak perlu kita potong Langsung tempel saja Kita usap-usap Ini ada kesenggol tadi sedikit ya Kena tangga itu Nanti kita akan menambalnya Nanti saya akan Videokan juga cara menambal yang rusak Seperti itu Tidak perlu pakai alat Ini ada Potongan yang berlebih Itu sengaja Agar Memudahkan kita nanti Pada saat Memotong Rapi Nah kali ini Motongnya Karena Sudut pertemuan keramik Dan dinding ini Melengkung Tidak rata Jadi Agak sedikit ribet Kalau tidak Menggunakan Scrub Ya Jadi harus menggunakan Scrub Dan cutter Ini sangat lincah Sekali tubangnya Dia tidak memikirkan Hasil Untuk Pasangan berikutnya Sama prosesnya Seperti yang tadi Cuman Ada Sedikit tips Agar Bisa bertahan lama Dan rapi Nanti Pada saat Pemasangan Wallpaper berikutnya Itu di Jangan dipepetin Begini guys Jangan dipepetin Begini Tapi Ditimpa dia Ditimpa sekitar 2 atau 3 mili Karena Lama kelamaan Sekitar 5 mili ya Timpaannya Begini Nah seperti ini Ini ditimpa Karena lama kelamaan Wallpaper jenis Tigger ini Dia akan menyusut Dan kalau menyusut Ukurannya akan Mengecil Dan Akan Renggang Seperti ini nanti Kelihatan dindingnya Jadi Kita timpa duluan Seperti ini Pada saat menyusut Dia akan Kepepet begini Ya Nah seperti ini Hasilnya yang Sudah beberapa Baris dipasang Ini kita Lagi masang Di Toko wallpaper Toko sendiri Renovasi Terima kasih Terima kasih